Beberapa alasan kenapa Bagi layak diakui sebagai Yonko, ya karena Bagi merupakan salah satu dari empat emperor terbaru yang dikonfirmasi di One Piece chapter 1053. Yang pertama adalah Bagi merupakan mantan dari awak, kelompok legendaris, kelompok raja bajak laut yaitu Goldie Roger. Kedua, bagi orang-orang yang ada di dunia One Piece, mereka menganggap Bagi seperti saudara dari salah satu emperor yang lain yaitu Shang Serambut Merah. Dimana mereka berdua pernah berada pada satu kapal yaitu kapal kelompok bajak laut Roger. Dalam kerusuhan di Impel Down, Bagi dianggap sebagai salah satu mastermainnya. Dimana kala itu ada dua, ya ada dua mastermain yang dianggap oleh pihak pemerintah angkatan laut yaitu Luffy dan kemudian Bagi. Akibat kerusuhan yang terjadi di Impel Down, Bagi memiliki banyak pengikut. Di mana bahkan kala itu, Bounty dari para pengikutnya bahkan jauh lebih tinggi dari Bounty Bagi yang kala itu 15 juta. Tapi Bagi sudah memiliki pengikut yang terbilang sangat kuat. Bagi memiliki banyak pengikut yang merupakan mantan naripidana dari Impel Down. Di mana para pengikutnya ini merupakan penjahat-penjahat yang bahkan kala itu Bounty-nya jauh lebih besar daripada Bounty Bagi yang kala itu hanya sebesar 15 juta beri. Kemudian Bagi turut serta dalam peperangan Marineford di mana statusnya diketahui ketika dia melakukan live streaming. Bagi juga merupakan mantan Shichibukai. Karena setelah insiden Marineford, langsung ada tawaran dari pihak pemerintah dunia untuk mengangkat Bagi sebagai Shichibukai. Setelah timeskip, Bagi dikonfirmasi memiliki sebuah wilayah kekuasaan yang bernama Karai Bari Island di mana Karai Bari Island ini terletak di New World. Bagi memiliki sebuah organisasi yang bernama Bagi Delivery di mana Bagi Delivery ini bergerak di bidang perdagangan senjata. Dan kemudian untuk membantu usaha ini, Bagi memiliki beberapa mercenari. Salah satunya adalah kelompok Hairudin yang merupakan mercenari kelas S. Jadi kemungkinan besar ada mercenari yang bukan kelas S dan bukan hanya Hairudin saja yang merupakan mercenari yang berada di kelompok organisasi Bagi Delivery. Meskipun kemudian Hairudin itu sudah keluar dari mercenari-nya Bagi Delivery dan kemudian bergabung dalam armada besar kelompok Topi Cerami.